selamat pagi kali ini saya sedikit menjelaskan tentang espresso mesin mini Vivaldi 2 nah ini mini Vivaldi 2 jadi ini barangnya masih baru biasanya untuk pengoperasian mesin baru baru buka segel ya itu awalnya dicek dulu powernya yang pertama powernya dia pakai colokan 2 kaki jadi ini gak ada groundnya jadi pakai yang 2 kaki terus yang kedua yang dipastikan seringnya kalau mesin baru itu kondisinya mati gak mau nyala ya itu dicek di bagian atas sini bagian atas mesin ini ada skru ini bagian atas ya ini dibuka dulu kayak gini setelah kebuka ini bisa diangkat kayak gini bagian atasnya dibuka setelah bagian atas dibuka di dalam ini ada ada on off ya di dalam itu kurang jelas nah ini itu ada echo ada echo full on sama off ini di dipastikan di tombol on jadi jadi seringnya waktu kita habis dapet kiriman mesin dibuka kenapa kok istilahnya airnya nyala tapi gak mau buat espresso biasanya gak mau jadi gak perlu khawatir tinggal dicek di echo sama di tombol on off yang pertama terus yang kedua ada beberapa bagian ini pembuangan air jadi di bawah ini pembuangan air terus ini bagian bawah bagian untuk tabung penyimpanan air tabung bawah bagian luar di tabung untuk air itu ada beberapa bagian yang pertama filter itu di dalam yang warna putih itu filter dan yang kedua sensor sensor air jadi dia berupa pelampung ini di bagian ini jadi biasanya kalau kedepan ada trouble kedepan ada trouble itu biasanya misalnya air udah disi penuh tapi gak mau keluar atau mungkin tulisannya kosong airnya itu mungkin yang dicek pertama pelampungnya dulu terus yang kedua filter filter air yang warna putih ini dipastikan ini sering dibersihkan jadi biasanya kalau airnya keruh dia itu asupan air ke water boiler adat seringnya seperti itu jadi rutin kalau seandainya satu bulan sekali waktu cleaning ini dibersihkan filternya diisi sampai penuh ada garisnya nah ini ada garisnya jadi diisi terus dimasukkan sampai klik jadi kalau seandainya masukin cuma setengah aja gini biasanya dia gak mau jadi dipastikan sampai klik sampai klik karena disini ada katupnya jadi ada palop disini ini yang nyambung harus sampai nyambung ke bagian dalam disini terus selanjutnya yang di bagian bawah ada nomor seri jadi kalau seandainya mau beli mesin baru atau second garansi atau enggak itu bisa dilihat di bagian sini inilah speciale jadi tanggal apa nomor seri nomor rangka seri number itu ada disini spesifikasinya terus selanjutnya di bagian bawah ada indikator untuk tekanannya berapa kemudian setelah water tank dipasang sampai klik ini water tray baru dipasang ini juga harus sampai masuk ke dalam jangan setengah-setengah karena disini dia ada saluran pembuangannya ini air dari keluar sorry air dari dalam sisa pembuangan dia masuknya ke sini ini harus sampai masuk ke dalam jadi bisa dilihat dari sisi kanan atau kiri dia harus rata kayak gini kalau air udah kepasang air udah diisi water tank udah diisi air penuh baru nanti siap dinyalakan jadi tadi colokan udah colokan udah kepasang disini ini baru saya nyalain jadi waktu mesin dinyalain itu power masuk otomatis dia ada on off standby tinggal dipencet lama sekitar 3-5 detik nanti dia nyala seperti ini dan akan terdengar suara pump pompa airnya narik air dari ini kalau dibuka kelihatan ya dia narik airnya narik jadi dia narik air dari water tank ke water boiler jadi water boiler ini ini begini jadi dia yang nanti dipanasin setelah water boiler penuh dia otomatis akan berhenti water pump nya akan berhenti jadinya akan seperti ini jadi ini masih manasin belum siap dipakai dan temperatur yang disetting disini diangka standarnya bawaan dari pabrik 92 derajat disini jadi disini ada sambil nunggu panas dulu panas biasanya sekitar 15 menit ini ada beberapa tombol yang pertama ini tombol on off kemudian ini untuk single shoot untuk double sama ini untuk boiler untuk steam untuk tombol nya kemudian kemudian selanjutnya beberapa kelengkapan kelengkapan mesin ini ada brush jadi ini brush ini sikat untuk group head jadi untuk membersihkan kayak gini ini membersihkan waktu cleaning waktu udah mau closing jadi tinggal disikat aja muter kayak gini jadi 360 derajat muter terus kemudian di flush kelengkapan yang lainnya ada coffee spoon jadi ini dibuat untuk ambil kopi bubuk bentuknya seperti ini terus ada plastik temper jadi plastik temper ini bawaan dari pabriknya juga jadi memadatkan atau meratakan bubuk kopi di porta terus kemudian ada filter basket filter basket ada dua yang pertama single single ini satu shoot espresso ukurannya sekitar 9 gram terus yang kedua ada double kelihatannya sama ya tapi volumenya beda kalau ini sedikit kalau ini lebih banyak kopinya ini sekitar 18 gram ini filter basket kemudian ini porta jadi ada kelengkapannya porta ini porta filter porta filternya nanti tinggal dipasang seperti ini ini kran untuk single sama double krannya ada ini krannya satu biasanya dikasih dua tapi kalau disini ada cuma satu masuknya ke aksesoris ya biasanya kayak gini seperti ini jadi dipasang terus sama ada ini dibonusin spare part yang pertama ada seal gasket ini fungsinya dibuat apa ini dibuat group head jadi group head seperti ini atas ini group head jadi biasanya porta kalau sering dipakai itu ini kan materialnya karet itu biasanya dia keras ini kan masih lentur seandainya sekitar 20 ribu 50 ribu cup gitu biasanya dia keras dan udah mati karetnya akhirnya waktu porta filter dipasang di group head dipasang di sini itu biasanya dia lost sampai mentok itu pun masih bocor itu tandanya seal gasketnya harus diganti waktunya diganti untuk mesin ini dia udah dilengkapi spare part sama ada shower cap jadi kayak gini jadi shower cap bentuknya seperti ini tempat pemasangannya dibawah sini jadi kalau mungkin kedepan ini udah korosi atau udah karatan ini bisa diganti jadi jadi di mini Vivaldi ini kelebihannya dia pembelian baru sudah input sama spare part kalau mesin lain biasanya enggak soalnya yang paling sering adat penggunaan sekitar 20 sampai 50 ribu itu di gasket sama di shower cap terus selanjutnya untuk pasang filter basket yang double ke porta tinggal dimasukin aja kayak gini ya jadi dipastikan banyak yang sering tanya kok enggak bisa nempel gampang lepas itu seringnya ini ada kayak kawat kawatnya ini lepas atau hilang kalau seandainya ini saya lepas ya kawat ini ini dipasang ya cuma masuk keluar bro bisa dilepas jadi memang harus ada kawatnya seperti ini ini bawaan dari pabrik kalau mungkin teman-teman ininya hilang sebenarnya bisa custom sendiri dari kawat enggak perlu beli kalau beli mahal ini jadi ini dipasang dulu ya di dalamnya terus untuk cara ganti sil gasket disini itu tinggal sebenarnya tinggal dicongkel aja jadi tinggal dicongkel aja pakai openg plat screwdriver openg plat ya diginikan aja dia nanti lepas terus untuk ngelepas filter shower cap disini tinggal disesuaikan tools yang dipakai ini ukuran berapa ukuran 9 kalau enggak salah kunci pas nanti bukanya counterclockwise jadi melawan jarum jump disini terus sekarang kita nyoba untuk satu persatu tombol jadi ini untuk steam ya steam posisi ke atas dia keluar rasanya terus ini untuk terus ini untuk bikin espresso ini juga ini untuk tombol air panas setelah biasanya dia ngeluarkan air otomatis boiler nyedot air dari water tank ini ke lawan airnya jalan jadi sedot setelah itu dipanaskan jadi kalau habis ngeluarin air dari boiler gak kita saranin buat langsung bikin espresso tunggu beberapa detik dulu kemudian kita coba untuk bikin espresso jadi masangnya dari sisi sebelah kiri ini sedikit dia lebih ngeluarkan krema tapi kurang maksimal hasilnya bisa lebih dari ini sebenarnya masih bisa lebih halus lagi biar hasilnya lebih maksimal terus setelah bikin espresso dipastikan biar grubetnya gak gampang terak dan kotor itu dibuang di flash sebentar masih dan pastikan korta jangan terbiasa setelah pakai udah dibiarkan gini aja kan banyak barista yang cuma dibiarkan jadi dipastikan dilepas dan dibersihkan setelah dibuang sama kain kering terus kalau seandainya mesin dipencet kayak gini ya ini dipencet diem aja kok gak jalan nah ini kan dipencet gak ada yang jalan itu disini ada lampu warna merah lampu warna merah ini tandanya tetesan air silang disini ada merah itu tandanya airnya habis jadi kalau airnya habis berarti diisi lagi jadi ini tadi kan diisi cuma dikit ya ini dilihat air di dalamnya udah tinggal dikit karena ada sensor dia jadi diisi jadi untuk pengisian air ini gak saya isi penuh ini sebenarnya harus penuh sampai atas dan untuk penggunaan air saran saya jangan air kran untuk penggunaan air yang baik buat segala jenis mesin logam ya material logam itu yang kadar mineral tinggi sorry kadar mineralnya rendah untuk kadar mineral rendah itu biasanya ada kalau brand ada kleo atau amidis itu kenapa banyak dipakai buat mesin karena dia kadar mineralnya rendah jadi gak mudah krak kalau mungkin pakai alat untuk water filter yang standarisasi dari SCA itu pakai BWT terus untuk cara setting temperatur tinggal dipencet tombol ini lama sekitar 5 detik nanti dia bergedip setelah bergedip untuk naikkan atau turunkan temperatur di tombol paling kiri dipencet nah kayak gini dia naik di angka 93 94 95 terus seandainya setting 92 kemudian dipencet OK ini berarti dia siap dipakai lagi oke untuk sementara itu dulu sedikit review tentang mini Vival D2 seri S1 selamat menikmati